Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel teknisi Sukabumi di video kali ini saya ada mesin grinda tangan mereknya ini bull tipe bl8954 mereknya sama persis eh modelnya sama persis dengan Maktek MT954 ya cuman ini kepalanya udah gantian guys kepalanya ini pakai kepala Mayoteng SH05 dan armature juga udah pakai Mayoteng nah ini bekasnya guys ini bekas armature Mayoteng SH05 tapi armaturnya ini sekarang udah lemah dan ini armaturnya udah saya ganti dengan armature yang baru pakai tipe 9500N yang buat Makita 9500N gitu cuman ini sekarang putarannya malah kebalik guys karena tadinya udah diganti pakai armature Mayoteng SH05 dan sekarang mau saya ganti pakai armature 9500N putarannya malah kebalik seharusnya itu nggak kebalik guys Maktek MT954 atau BL9 bull BL8954 pakai armature N9500N yang buat Makita itu putarannya nggak kebalik ya karena ini tadinya udah diganti pakai Mayoteng SH05 sekarang diganti pakai 9500N jadi putarannya malah kebalik guys oke disini akan saya coba tes dulu bisa kalian perhatikan nah putarannya ini searah dengan jarum jam ke sebelah sini seharusnya kan putaran mesin gerinda itu berlawanan arah dengan jarum jam oke kita coba sekali lagi nah putarannya ini benar kebalik guys dan bisa kalian perhatikan juga pengapiannya nah pengapiannya juga terlihat nyala besar ya karena putarannya kebalik seperti yang saya jelaskan di video kemarin bahwa putaran mesin gerinda itu nggak bisa dua arah jika putarannya kebalik maka pengapiannya akan besar salah satu contohnya video ini guys untuk mesin gerinda yang sekarang saya tangani ini putarannya kebalik otomatis pengapiannya juga pasti besar oke langsung aja sekarang kita eksekusi dulu kita buka kedua karbon brush atau arangnya oh ya untuk armatur mesin gerinda bull bl8954 jika gearnya dan juga kepalanya belum diganti kalian bisa menggunakan armatur mt954 itu udah pasti cocok pas banget ya udah pasti cocok banget cuman karena ini kepalanya udah diganti dan gearnya udah diganti jadi saya gantinya menggunakan armatur 9500N yaitu untuk gerinda modern yang M2350B dan juga makita N9500N nah ini gearnya juga udah gantian kalau untuk mt954 atau bl8954 itu kan lubang asnya lebih gede guys oke guys jadi untuk cara mengatasi putaran mesin gerinda yang kebalik itu caranya cukup mudah banget guys jadi disini bisa kalian lihat di dalam gulungan stator atau di rumah dudukan karbon brushnya ini ada cincin yang bulat ya yang dimasukkan ke dalam rumah karbon brushnya nih guys nah ini cincinnya yang dimasukkan ke dalam kuningan rumah karbon brushnya ini ada dua ya sebelah kiri dan sebelah kanan jadi kita itu hanya memindahkan posisi dari yang sebelah kiri ke sebelah kanan dari yang sebelah kanan ke sebelah kiri kayak gitu guys kalau misalkan putarannya kebalik oke sekarang kita bongkar dulu bodi bagian bawahnya karena kita mau melepaskan gulungan stator harus nyopot-nyopotin dulu kabel gulungan stator yang disambungkan ke saklar dan juga ke kabel powernya guys sekarang kita buka baut gulungan statornya dan jangan lupa juga kalian lepaskan cincin gulungan stator yang dimasukkan ke rumah karbon brushnya nih guys ke kuningan rumah karbon brushnya nah ini udah lepas tinggal kita tarik aja bisa dengan cara digetok seperti ini dia langsung naik ke atas nah otomatis dia langsung keluar kayak gini guys nah disini bisa kalian perhatikan posisi dari cincin gulungan statornya nih guys ini udah dalam keadaan dibalik ya karena tadi pakai armature mayo tank SH05 nah bisa kalian perhatikan juga nih ini kan cara penempatannya seperti ini ya gulungan stator jika putarannya kebalik yang cincin sebelah kiri ini kita pasangkan di sebelah kanan di rumah karbon brush sebelah kanan disini nah terus yang sebelah kanan cincin gulungan statornya kita pasangkan di rumah karbon brush sebelah kiri disini guys nah itu kalau misalkan putarannya kebalik ya seperti tadi cuman karena sekarang ini mau saya asliin lagi berarti posisi cincin gulungan statornya ini gak perlu saya silang guys jadi kita masukkan sejajar aja ya jadi yang sebelah kiri kita masukkan ke sebelah kiri dan yang sebelah kanan kita masukkan ke sebelah kanan kayak gitu guys nah ini kita tempatkan disini terus yang ini disini guys tadi posisinya disilang karena armaturenya ini menggunakan armature mayo tank SH05 jadi untuk cincin gulungan statornya ini penempatannya harus dibali nah sekarang akan saya ganti armaturenya menggunakan armature yang ini N9500N jadi untuk cincin gulungan statornya ini kita aslikan lagi seperti semula untuk posisinya cincin gulungan stator yang sebelah kiri kita masukkan ke rumah karbon brush sebelah kiri dan cincin gulungan stator yang sebelah kanan kita masukkan ke rumah dudukan karbon brush sebelah kanan kayak gitu guys kalau tadi kan cincin gulungan sebelah kiri kita masukkan ke rumah karbon brush sebelah kanan dan cincin gulungan stator sebelah kanan dimasukkan ke rumah karbon brush sebelah kiri kayak gitu disilang ya bukan merubah cara pemasangan gulungan stator pada bodinya ya tapi merubah cincin gulungan stator yang mau kita masukkan ke rumah karbon brushnya guys kalau untuk gulungan statornya pemasangannya kebalik juga gak apa-apa ya Mau misalkan tadinya sebelah kiri Sekarang kita pasangkan ke sebelah kanan Itu gak masalah Yang penting mah cincinnya guys Yang kita bolak-balik Oke sekarang kita bautkan dulu Nah sekarang tinggal kita masukkan cincin gulungan stator Kedalam rumah karbon brushnya Menggunakan obeng min seperti ini Yang agak lebar ya Kalau mau lebih enak Jadi untuk caranya ini mudah banget Kita paskan dulu antara lingkaran cincin gulungan stator Dengan kuningan rumah karbon brushnya Nah terus kita geser sambil kita tekan ke dalam guys Supaya cincin gulungan statornya masuk Nah ini udah masuk ya yang satu Sekarang tinggal yang satu lagi Nah caranya seperti ini guys Nah ini udah masuk ya Dua-duanya cincin gulungan statornya Udah saya masukkan ke rumah karbon brushnya Sekarang kita sambungkan lagi kabel-kabelnya guys Ini saya pendekin dulu karena terlalu kepanjangan Nah untuk kabel gulungan stator yang satu Kita sambungkan ke kabel power Kita bungkus dulu Terus yang satunya lagi Kita pasangkan di saklar Nah seperti ini Nah seperti ini Ini masih ngeganjol nih guys Kabelnya ada yang ngeganjol ke lubang bautnya Oke bagian bawah udah kita pasangkan Sekarang kita pasang armatur ke kepalanya Dan kita pasangkan juga karet bearing yang bagian bawah Karena ini untuk dudukan bearingnya Menggunakan karet ya Kalau gak pake karet itu bisa menggunakan bearing 627 Kalau pake karet bearingnya itu 607 Untuk BBL 8954 Atau Magtech MT954 Oke sekarang kita pasangkan karbon brush Untuk karbon brushnya ini ukurannya Atau kodenya CB411A Oke sekarang langsung aja kita tes Untuk hasilnya Bisa kalian lihat Apakah putarannya masih kebalik Nah sekarang putarannya ini Udah berlawanan arah dengan jarum jam ya Nah bisa kalian perhatikan Udah bener ya Udah berlawanan arah dengan jarum jam Dan pengapiannya juga Bisa kalian lihat Disini udah bener-bener bersih Gak ada pengapiannya sama sekali guys Nah bersih banget ya Gak ada persikan api sama sekali guys Oke guys segitu dulu Untuk video kali ini dari saya Semoga video ini bisa membantu Dan bermanfaat untuk kalian semua ya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Untuk yang belum subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya